Kewil, Kewil dan lagi-lagi masih tentang Kewil. Ya, komedian, aktor dan pendakwa tersebut kembali mendapat sorotan tajam setelah Maggie Wulandari memberikan sindiran tajam. Maggie yang kini bahagia bersama suaminya di Makassar, menyayangkan Kewil tak pernah memberi perhatian dan lepas tangan tak menafkahi tiga anak mereka. Miris, teramat miris. Benarkah Kewil yang kini nyaman tinggal di Bandung bersama istrinya Fenty Figianti tak lagi mau peduli pada anak-anaknya? Bagaimana bisa Kewil tersenyum bahagia, menikmati sukacita bersama Fenty kalau anak-anaknya tak mendapat nafkah dari dirinya sebagai sang ayah? Lantas bagaimana dengan anak-anaknya dari pernikahannya dengan Rohima? Benarkah Kewil rutin memberikan nafkah kepada anak-anak Rohima namun melupakan ketiga buah hatinya dari pernikahannya dengan Maggie Wulandari? Dalam sensasi kontroversi, inilah kisah Kewil yang diduga terus mangkir dari tanggung jawab hingga Maggie Wulandari beri sindiran tajam. Seperti seorang pertapa yang menepi mencari kesunyian, Kewil menarik diri dari ingar-bingar panggung hiburan. Sang komedian kini nyaman tinggal di Bandung bersama istrinya Fenty Figianti. Wajahnya nyaris tak pernah lagi muncul hilir mudik di layar kaca seperti dulu. Kewil pun tak terdengar lagi melakukan zigzag mencari cinta yang baru. Fenty tampaknya mampu membuai Kewil hingga tak terdengar lagi berusaha untuk berpoligami. Sayangnya, di tengah jalan kesunyian yang dipilih Kewil, Maggie justru memberikan sindiran tajam. Ya, Maggie tak terima, Kewil lepas tangan dan tak bertanggung jawab pada anak-anak mereka. Ada tiga orang anak buah cinta Kewil dan Maggie saat menjadi suami istri dulu. Sayangnya, Kewil tak pernah memenuhi janji. Sekalipun Maggie kini memiliki seorang suami yang perhatian dan ikhlas membiayai anak-anak Maggie. Namun Maggie tetap menuntut tanggung jawab Kewil sebagai ayah kandung. Apalagi ia pernah mendengar dari Fenty Fikianti, Kewil rutin memberikan nafkah untuk anak-anaknya dari pernikahannya dengan Rohimah. Komunikasinya jaga gimana kasih THR. Jangan kan kasih THR, kasih buat wajib nafkah dia. Apalagi kayak dalam agama Islam, anak perempuan itu wajib nafkahnya itu sampai dia menikah selama dia belum menikah misalnya. Maka itu menjadi kewajiban bapaknya terus-menerus beda dengan anak laki-laki yang saat umur udah balik 15 tahun maka wajib nafkah seorang bapak udah nggak ada di situ. Tapi kan di orang Indonesia ini bukan kayak orang imur tuh yang artinya sakur orang tua tuh nggak bisa sesakur itu, pasti masih ngasih nafkah. Benarkah Kewil tak peduli? Benarkah Kewil lepas tangan dan tak mau bertanggung jawab lagi? Ataukah kini, Kewil sejatinya tak punya pemasukan dan hanya menggantungkan hidupnya pada sang istri? Saat bertikai dengan Rohimah beberapa waktu silam terkait nafkah anak, Kewil bahkan pernah sesumbat siap membiayai seluruh kebutuhan anak-anaknya asalkan anak-anak itu tinggal bersamanya di Bandung. Kalau udah nggak salah bersama anak-anak, anak buah kemari. Saya akan urus semuanya, 10 orang saya akan urus semuanya. Tanggung jawab saya. Saking lelahnya menantikan nafkah dari Kewil untuk anak-anak, Rohimah bahkan rela menjual rumah dan tinggal di hunian baru yang lebih kecil lagi. Ia juga berusaha meraih rejeki dengan berdagang. Maggie sejatinya lebih beruntung karena punya suami anggota dewan di daerah. Meski demikian, wajar Maggie tetap menuntut tanggung jawab Kewil. Sang mantan suami tampaknya sudah terlanjur bahagia bersama Fenty, hingga lupa kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau dikatakan Bang Kiwil, sosok ayah yang tidak bertanggung jawab, ya iya. Maaf, maaf banget. Puntun ya, artinya ini kenyataan. Ya, semua mantan istri pastilah seperti itu yang penting buat anak-anak. Sebenarnya kan tujuan awal kita, tujuan awal waktu saya bercerai sama Bang Kiwil, kan Bang Kiwil bilang masih terus menafkahi anak-anak. Sampai janji sama ibu saya kan, jangankan anak-anak, mak, si bunda aja masih elda nafkahin tiap bulan. Tapi kan ternyata sekarang zonk.